Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Dan saya berbicara tentang rekomendasi yang diberikan oleh Komisi 10 DPR RI, Pimpinan Raker, Ibu Hetifa. Saya Fudin sudah mengetok resmi. Calvin Verdong dan James Raven itu disetujui oleh DPR RI. Jadi dari pertama Komisi 10 dulu, nanti siang ini berlanjut di Komisi 3 untuk kemudian dibawa ke Paripurna, disetujui, nanti ditandatangan oleh Ketua DPR RI, Mbak Puan, langsung ke Sekretariat Negara, kemudian ke Pres turun, dan tinggal menetapkan untuk pengambilan sumpah bagi Calvin Verdong dan James Raven. Calvin Verdong yang sudah datang ke Indonesia 3 hari lalu, sejak Jumat lalu, ikut latihan bersama dengan Tim Aswan Sintayong, hadir di DPR RI bersama dengan Komisi 10. Juga di sana ada Menpora, Mas Dito, Aryo Tejo, ikut di dalam, dan Verdong itu didampingi juga oleh beberapa ex-co, ada Pak Sekjen, Pak Yunus Nusi, dan Ibu Vivian dari ex-co. Sementara bagi James Raven, itu dia ada di Komo saat ini, sedang berlatih ya, berlatih atau mungkin sudah pergi, sudah terakhir di Komo kemarin, sudah ke Paris, didampingi oleh pelatih Indra Safri. Jadi dia lewat Zoom, ya, karena dia tidak di Indonesia. Dan saya pikir ini kabar bahagia, ya, bagi kita semua, penggemar sepak bola Indonesia, bahwa DPR RI lewat Komisi 10, sudah sah mengetok ini untuk proses Calvin Verdong diteruskan, bersama dengan James Raven. Kata Ibu Hetiva, ya, pimpinan Raker ini, ini untuk membangun olahraga Indonesia lebih maju ke depan, khususnya sepak bola. Maka perlu untuk didukung langkah ini, bagi PSSI, untuk bisa menambah amunisi, bermain di tim nasional. Verdong adalah pemain diaspora kita yang punya ayah itu berdarah melaube. Melaube ini di Aceh, ya. Kakek neneknya juga ada di Aceh, kakeknya, ya. Dan ayah, jadi memang punya darah yang sangat kuat. Sementara James Raven punya nenek, itu di Yogyakarta. Dua pemain ini yang lebih diutamakan, kemudian nanti ada menyusul pemain-pemain lainnya ketika Indonesia melaju sampai ke putaran ketiga di prapiladunya, zona Asia, grup F. Karena kita ketahuan bersama akan bermain pada tanggal 6 melawan Irak, kemudian tanggal 11 melawan Filipina. Nah, Verdong belum akan bermain bersama dengan Irak pada tanggal 6, karena masih harus menunggu proses ke depan. Belum lagi ada Ali Federasi yang harus dilakukan, ditempu oleh Verdong. Dan mungkin ini akan memakan waktu 5-6 hari. Berarti, Verdong akan bermain melawan Filipina. Kalau percepatan ini terjadi, ya kita doakan bersama, sehingga back kiri kita ini yang berasal dari klub Neh Nimehan, di era devisi Belanda, bisa bermain melawan Filipina. Itu yang ditunggu, dinantikan oleh banyak orang. Penggemar sepak bola Indonesia yang terus menunggu proses dari Calvin Verdong, termasuk dengan James Raven. Kalau James Raven ini akan bermain untuk U20, makanya dia ikut bersama dengan rombongan tim U20 ke Komo dan sekarang sudah ada di Paris untuk pertandingan turnamen di Tolun. Berlangsung pada tanggal 4 sampai tanggal 16 Juni bulan ini. Oke, sampai di sini, saya berbicara dengan Calvin Verdong yang sudah diketok oleh DPR dari Komisi 10 sambil menunggu di Komisi 3 nanti siang ini juga yang akan diteruskan oleh Komisi 3. Terima kasih untuk DPR yang sudah mendukung tentang proses pemain-pemain Indonesia yang akan menjadi warga negara Indonesia. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao!